Intro Kita di dunia ini ada kaitannya kebutuhan fisik pak Di dunia ini kita juga membahas tentang masalah Ainul Basahariyah Meripat Dohirwa Kita di dunia ini tidak hanya memikirkan kebutuhan fisik Di dunia ini juga kita harus mikir kebutuhan batin Sebab kita itu berungsur dari jasad kasar dengan jasad halus Jasad kasar berarti namanya badan ini fisik Jasad halus berarti roh atau disebut hati Kemanakah roh ini setelah meninggal dunia? Disitu sudah diterangkan di dalam hukum syariat Kita akan dipapak atau dihadang oleh masa Dimana masa ini tidak ada batasnya Kalau kita kembali pengertian Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Dan kembali kepada Allah Sudahkah roh ini tahu Jalan alamat dan menuju Allah yang sebenarnya Apakah mungkin saya bisa sampai disini Kalau saya tidak tahu jalan, tidak tahu alamat, tidak tahu tempat Dan tidak ada yang pernah aku tanya Bisa enggak saya sampai disini? Tidak akan pernah bisa Makanya kita menuju keusulan terhadap Allah Ada syarat tiga Ilmu, amal, istiqomah yang disebut sebagai taqwa Inilah kuncinya Ilmu akan membahas tentang masalah Tiga perkara Mana sih sifat-sifat Ciri-ciri yang memiliki nama Allah Hidup itu Ini nanti akan kita bahas setelah Rukum Islam, Rukum Iman Atau hal yang lainnya Mana sih alamat yang memiliki nama Allah Kalau disini Disini Pak Sarwoi Pak Sarwoni jeneng Pak Sarwonya yang memiliki nama Pak Sarwoi mana? Tempatnya di mana alamatnya? Jalan menuju ke sini di mana? Terus jalan menuju ke Allah Apakah ruh ini sudah paham? Sudah tawa? Jelas tidak tahu Berhubung tidak tahu itu Sebelum kita meninggal Kita harus terlebih dahulu Untuk bertemu Pak Harus bertemu Proses untuk menemukan likok terhadap Allah Panjang sekali Artinya Wah luar biasa perjalannya ini Harus tahu alamat Harus tahu jalan Harus tahu yang memiliki nama Allah Jalan, toriqoh, aktivitas Semua aktivitas Itu fasilitas yang diberikan Allah terhadap jeneng Karena Allah yang menguasai itu Alamat Latifah Rabbaniya Ya di dalam aktivitas itu Hidup, sifat, dan ciri-cirinya disitu Ilmu sudah jenengan pegang Berarti teori secara ilmu Untuk menuju likok datang Allah Sudah saudara terima Paham Ini namanya hidayah ilmu Atau ma'rifat ilmu Ini tidak akan berguna bagi kita Apabila kita tidak melangkah Satu langkah lagi Yaitu amal Praktek Dengan dasar ilmu ini Kita paham ilmu elektro Tapi tidak kita praktekkan Percumlah tak bergun Percumlah dan tidak bergun Berguna Paham ilmu elektro Ada HP rusak Diwasi Ratitandang-tandangi Tidak dikerjakan Apa mungkin dengan sendirinya HP bisa hidup? Tidak bisa Kita tidak akan pernah menemukan Hidup pada HP Oh HP-nya ini rusak kok Mari ke cemplung laut Kalau kita tahu ilmunya Akan paham Letak mana yang menjadikan Ini tidak hidup Langkah yang kedua ini Harus dilakukan Makanya tadi Harus dijalankan Inilah yang kami maksud Zuhud Tumpa'ane zikir Seluk Nuju keusulan Tumpa'ane zikir Enggok sing nonton dikiri Burau ke ikumang adalah Warid malaikat dari Allah Untuk soan Ruh ini Kewusulan terhadap Allah Nah yang terakhir adalah Istiqomah Maksud istiqomah ini Selalu dan selalu Loh gitu loh Bukan istiqomah gini Bukan itu yang dimaksud istiqomah Yang dimaksud istiqomah adalah Kontinu selalu Waktu demi waktu Kita pergunakan Untuk zikrullah Temeriku pak Inilah motivasi Untuk saudara Yang kedua Ingat Allah mengatakan Barang siapa Ketika saat di dunia Mata hatinya buta Terhadap Allah Berarti belum kenal Berarti belum likok Belum usul terhadap Allah Maka di akhirat pun Juga begitu Jalannya bahkan lebih sesat Mengapa di akhirat lebih sesat Karena tidak ada yang Sampai tekoi Gak ada yang sampai tanya Kabeh Satu jiwa itu Bingung Maka ini ada Ada-ada istilah Besok itu Kalau yaumul kiyamah Datang Bapak Wisga Kenal an Anak Anak Yowis Gak ngerti Bapak Sampak Weng Meteng Lahir Gak Kerosoh Saking Gupu Saking Wadini Tekoni Dino Kiyamah Ini Wadulusabila Maksudnya Jalannya lebih sesat itu Kita Belum ketemu Allah Sudah Kedaulan Meninggal Itu sudah Waktu Dipaksa Wainna ilahi Roji'un Harus kembali Kepada Allah Kembali Ya memang Benar kembali Makanya ada istilah surga dan neraka disitu Siapa yang bisa kembali Terhadap Allah Otomatis surga Yang tidak bisa kembali Berarti neraka Bahasa logika Kalau saya ini Ke Jakarta Ke rumahnya Pak Sarwo Saya tidak memegang Dan tidak mengantongi alamatnya Tidak tahu jalannya Pak Sarwo itu yang bagaimana Di tengah jalan Tidak ada orang Itu namanya Ketulo-tulo Bahasa saya Ketulo-tulo Corok orang itu Bingung Arpit takon Takon sopo Mau bertanya-tanya Siapa Tidak ada yang kita tanya Terus saya Wajib Harus sampai Ke rumahnya Pak Sar Pak Sarwo Dengan bingungnya saya Itu muter-muter Ngalor Ngedul Itulah Akhirnya Mengkiasi Sejarah syariat Anar Nera Neraka Sampai Digambar Anar itu Kobong Ini Sori Dan lain sebagainya Gitu Itu Saking Guncangi Mana Mangan Yorau Seng Dipangan Lansak Bituruti Gitu Tapi Umpama Sudah Sudah Tau jalannya Sudah Bertemu Terhadap Pak Sarwo Suatu Saat Dipaksa Untuk Saya Datang Kesini Saya Sudah Tanya-tanya Karena Sudah Pernah Rumahnya Pak Sarwo Walaupun Tidak ada Saya Tanya Tau jalannya Saya Sudah Lewati Sama Dengan Sampai Ke rumah Saya Sampai Sampai Alamat Saya Sampai Tau Jalan Kesana Saya Berangkat Saya Getut Opora Di jalan Tidak ada Yang Sementanya Mumpung Di dunia Ini Masih Banyak Teman Kita Dekat Kita Sementanya Terkait Ke Allah Bagaimana Ini ada Kesempatan Yang Baik Bagi Kita Sehingga Terakhir Saya Berpesan Tolong Jangan Mati Dulu Pak Bu Jangan Mati Dulu Sebelum Jangan Iki Ketemu Allah Lahumul Fatihah Dulu Tidak